Yakin ini yang diambil? Ya sama, ambil. Deal? Deal. Deal, oke. Selamat musilah bawa pulang kalung dan uang. Totalnya 9,9 juta rupiah. Oke, sekarang... Boleh nih, aduh ketarik nih, aduh ketarik nih. Desma dari mana? Dari Cianjur. Dari Cianjur, maju yuk. Asik. Kok kayak tantri kotak ya mukanya? Silah, dari mana? Dari pasar minggu. Oke, maju. Asik. Namanya siapa? Namanya Dewi. Dewi, Dewi maju Dewi. Asik. Asik. Oke. Jadi gini, sebelum kita mulai bermain, saya harus informasikan bahwa ada proses eliminasi dulu untuk menentukan siapa yang beruntung bisa lanjut ke permainan utama. Nanti saya datangkan tiga item. Tugas kalian adalah menepak dari tiga item ini mana yang kira-kira menyembunyikan logo Super Hill Indonesia. Kalau dapat yang itu, maka dialah yang beruntung lanjut ke permainan utama. Sementara yang gak dapat, akan tetap dapat hadiah hiburan. Dan kesempatan bermain akan terbuka lagi nanti di babak yang terakhir. Oke. Silahkan dibawa masuk. Mbak Desma, tuker tempat sama Mbak Dewi. Tadi Anda saya pilih pertama, Mbak Dewi kedua, dan Mbak Sila ketiga. Berarti ini mempengaruhi urutan siapa yang milih itemnya duluan ya. Oke, disini saya punya tiga gambar. Ada orang mengenakan baju dengan tiga warna berbeda. Ada yang bajunya orange, ada yang abu-abu, ada yang biru. Kira-kira yang logo ada di mana? Orange. Orange untuk Mbak Desma. Silahkan dipegang, jangan diapa-apain dulu Mbak Dewi. Ada abu-abu, ada biru. Lai roh nanti rohim, warna biru. Warna biru, oke. Yang abu-abu punya Mbak Sila ya. Di belakang gambar itu bisa dilihat ada kertas kecil di belakangnya, yang di bagian atas. Nanti tinggal diangkat aja, tunjukkan ke kamera. Supaya kelihatan siapa yang dapat logo dan bermain. Oke, tiga, dua, satu, silahkan. Mbak Sila dapat logo Super League Indonesia. Mbak Sila justru yang main ya. Mbak Desma mohon maaf, tereliminasi tapi dapat 2 juta rupiah. Mbak Dewi juga dapat 2 juta rupiah. Dan nanti di babak yang terakhir ada kesempatan untuk bisa bermain ya. Sekarang kembali dulu ke timnya masing-masing. Terima kasih banyak. Mbak Sila tetap di sini bersama saya, mari kita bermain ya. Oke, Mbak Sila dari mana tadi? Pasar Minggu. Dari Pasar Minggu datang ke sini sama siapa kalau boleh tahu? Sama tim Golden Mam. Golden Mam. Golden Mam. Oke, jadi ini ibu-ibu teman Arisan atau Yoyoy? Teman Arisan. Senam. Senam. Ngerumpi. Kombinasi. Eh, eh. Sorry pak. Eh, kocong. Iya, sorry-sorry pak. Waduh. Bawaannya banyak banget. Sebentar ya ibu Sila ya. Iya. Mau kemana? Ih, ibu ini pasti jago sila ya? Silat, silat. Kalau itu silat, ini sila. Oh iya, iya. Sila. Sila, sebelah sini. Pak, saya mau ke LP. Lapa tahu angk arahnya kemana? Laper, mau makan. LP. LP apaan? LP, masa bapak gak tahu LP? Apaan? LP. Lapo. Bukan. Mau jenguk orang. Mau jenguk orang. Kelapas. Kelapas. Siapa yang masuk penjara? Jadi gini pak. Aduh. Jadi ceritanya. Ini saudara saya pak. Iya. Masuk di penjara pak. Masuk penjara? Iya pak. Kok bisa? Gara-gara apa? Karena dia nyolong. Nyolong? Iya pak. Ya kalau orang nyolong mah aku udah dihukum memang. Tapi hukumannya 10 tahun pak. Hah? Kalau boleh tahu saudaranya nyolong apa? Nyolong hatinya bu Ete. Ya. Makanya pak. Makanya. Ini mau jenguk kesana. Terus dia bilang. Dia ngomong sama saya. Kalau jenguk tolong bawain yang anget. Bawain anget-anget. Bawain yang anget-anget. Mungkin kedinginan kali. Dia butuh pengangat pak. Iya. Bawa apa aja ini? Bawa yang anget-anget pak. Bawa yang anget-anget. Sekoteng. Bapak pakai nanya. Tapi izin dulu sama sipirnya kalau mau jenguk. Tapi ada di daerah sini ya pak ya? Ada. Tadi lewat sini ya? Iya, iya. Nah ini. Ini saudara saya. Ini. Ini saudara saya pak. Oh ini? Iya. Kenalin dong. Sipirnya. Oh sipirnya pak. Bapak mau jenguk saudaranya bapak. Saya mau sebenarnya saudaranya yang ini pak. Yang ini saya gak mau sebenarnya pak. Tapi saya ngomong ya? Iya. Ini kan begini ya? Iya. Saudaranya kok kayak gini pak? Iya memang saudaranya. Jauh banget pak. Iya, iya. Kalau diceritain udah lemot banget pak. Ini mah angkat pak. Iya. Maaf. Ibu masih mau main silat. 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 Bukan silat. Silat. Iya, iya, iya. Bu. Ibu. Bantuin saya ngapa bu? Boleh. Iya saya bantuin aja bu. Iya. Katanya mau bawa oleh-oleh. Ini jadi dia mau bawa oleh-oleh buat dia. Karena dia kedinginan katanya. Saya bawa tadi katanya suruh nyanyi katanya. Mau bawa selimut. Selimut tetangga katanya. Iya. Langsung nyanyi, langsung nyanyi. Selimut tetangga. Udah telat, telat, telat. Telat. Sabar, sabar. Enggak, enggak lama. Sabar, sabar. Benar kamu nyolong. Iya pak. Kenapa alasannya nyolong? Coba dikasih. Saya. Ngomong. Sabar. Yang pikir sayang. Emosi pak saya, saya emosi. Borgol saya buka dulu dong. Iya. Gak ada borgolnya, lu gak pake borgol. Ayo. Udah. Bu ini saya kasihin dia semuanya ya. Ada selimut, ada sarung, ada ini apa namanya nih. Kasur. Kasur Palembang. Ada sleeping bag. Jadi saya bawa semuanya kasih. Tapi peraturan di penjara ini gak boleh bawa semua, cuma boleh satu. Apa? Terus buat apa saya bawa semuanya? Yaudah pilih aja pilih. Ya itu kan aturan. Kita sebagai masyarakat harus taat aturan. Ya udah. Tapi saya gak bisa memilih. Biarkan ibu. Siap. Ya udah memang ini. Busila. Iya busila. Siap. Oke. Pilihannya ada apa aja? Ada selimut. Ada sarung. Ya. Ini ada kasur Palembang. Ya. Ada sleeping bag. Sleeping bag. Sleeping bag. Nah kira-kira yang mana yang mau dipilih. Karena ini bagian dari permainannya. Ada selimut, sarung, kasur Palembang, dan sleeping bag. Kasur. 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 Nanti yang kasur Palembang. Kasur. Yakin? Yakin. Bukan yang sleeping bag. Kasur. Sarung bukan juga? Bukan. Oke selimut juga gak? Bukan. Deal. 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 Kayaknya biar enak juga. Busila milihin kasur. Kasih aja ke saudaranya. Kasur aja. Jadi saudara saya suruh kasih catur. Eh, eh, eh. Kasihnya yang benar. Kasih kasur aja. Kasur aja. Ya udah. Jadi kasur aja ya Pak ya. Kasur aja ya. Ini kalian berdua mau ngobrol kan? Ya saya ngobrol dulu ya Pak. Kasur waktu ya. Ya. Titip ya Pak, tahanan saya. Iya, iya, iya. Pak pintu keluar sebelah mana Pak? Pintu keluar sebelah sana ini beresin dulu. Main nyelonong keluar aja. Hei. Hei. Tunduknya kesono dia keluarnya kesono. Tahanan saya mana Pak? Tadi nanya pintu keluar. Aduh, itu kabur Pak. Yaudah sebenarnya Pak. Ani. Oke. Busila. Ternyata item pilihannya adalah. Kasur. Eh, tadi muncul ada empat ya. Ada selimut, kasur Palembang, sarung, dan kantong tidur atau sleeping bed. Yang dipilih sama Busila adalah yang kasur Palembang. Oke. Berarti tiga item lainnya sementara ini saya anggap ditolak. Oke. Karena ditolak kita akan buka salah satunya. Ibu Busila boleh beser. Kita buka salah satu, Edrik. Kita buka yang selimut. Isi dari selimut yang tidak dipilih adalah. Tiga. Dua. Satu. Busila. Tunggu pilih selimut karena isinya adalah. Song. Song. Selimut isinya zong. Sisa tiga pilihan sekarang. Mau tetap kasur Palembang atau pindah ke sarung atau pindah ke sleeping bag? Kasur. Tetap kasur. Kasur. Yakin? Yakin. Deal. 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 Oke. Kita buka satu lagi yang tidak dipilih. Sleeping bag alias kantong tidur. Isinya adalah tiga. Dua. Satu. Busila gak pilih sleeping bag agak. Sudah mendapatkan uang tunai senilai 75 juta rupiah. Wadidaw. Sleeping bag isinya adalah uang tunai 75 juta. Sayang sekali. Sayang sekali. Sayang sekali. Sisa dua. Kasur Palembang atau sarung? Kasur. Yakin? Kasur. Yakin? Bukan sarung. Kasur. Deal. 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 Oke. Mau kasur Palembang atau saya punya ini? Silahkan dibawa masuk. Saya punya kalung. Harganya 5,9. Mau kasur atau ini bawa pulang? Kasur. 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 Kalungnya gak mau. Kasur. 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 Oke. Kasur. Kasur. Kalau kalungnya saya tambahin 2 juta gimana? Jadi 7,9. Kasur. Yakin? Yakin. Cantik loh kalungnya. Saya tambahin 1 juta lagi jadi 8,9. Gimana? 8,9. Kasur. Yakin? Yakin. 8,9 ditolak. Gimana kalau 9,9 busila? Uangnya 4 juta. Kalungnya 5,9. Ambil. Kalau mau diskusi kesana aja bu. Biar enak obrolnya. Gak jauh-jauhan. Ambil. Gimana? Suara terbanyak deh kak. Ambil. Suara terbanyak. Ambil. Ambil. Ambil boleh. 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 Boleh banget. Kan saya nawarin. Kalau mau diambil mas saya seneng. Kasurnya gak jadi. Satu lagi. Kasur. Aduh. Kasur. Kasur, 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 kasur. Kasur, kasur, kasur. Ambil. Ambil. Ambil, kak. Ambil aja. Boleh. Udah suka sama adiannya. Ambil. Kalau disitu lebih gede gak nyesel? Belum receki. Belum receki. Yakin ini yang diambil? Ya sama, ambil. Deal? Deal. Deal. Oke. Selamat busila bawa pulang kalung dan uang. Totalnya 9,9 juta rupiah. Oke. Sekarang sisa dua item yang belum dibuka. Kita buka satu persatu ya. Sarung kita buka. Kalau tadi milihnya sarung. Isi dari sarung tersebut adalah tiga. Dua. Satu. Boleh. Boleh silang ngapilih sarung gak. Kasur, mendapatkan lima unit motor sekaligus. Denilai 93.955.000 rupiah. Wadidaw. Sarung isinya lima motor. Berapa harganya Pak Eko? 93.955.000 rupiah. 93 juta. Sayang sekali sarungnya gak dipilih. Silahkan dibawa lagi Pak Eko. Kamu sayang sama adik kakak ya? Sayang sama kakak saya Pak. Ini tiga-tiga. Aku sayang ibu. Eh, aku sayang ibu sih. Satu, dua, sayang. Tunggu. Kasur Palemang kita buka sekarang. Tadi sempat dipilih sama busila ya. Tapi ditukar dengan hadiah 9,9. Kasur Palemang isinya adalah tiga. Tiga. Dua. Satu. Besilah gak pilih Kasur Palemang gak Kasuram mendapatkan laptop senilai. 5.299.000 rupiah. Isinya laptop 5,2. Jadi secara nilai hadiah yang ini jauh lebih besar daripada yang dipilih tadi ya. Kita caper lagi cari peserta. Sampai jumpa di video selanjutnya.